Halo teman-teman dan juga tribuner semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Renos Kompati bisa menyapa kalian semua lagi tentunya di Persibabri. Apa saja pada hari ini kita saksikan selengkapnya. Ini akan menghadapi Persisolo di Stadion Manahan pada pertandingan Pekan Liga 1 2023-2024 selasa ini ya malam 2023. Nah kita preview dulu ya sedikit dari sisi Persib Bandung maupun sisinya Persisolo. Nah kalau dari sisi Persib Bandung nih, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak meyakini pertandingan melawan Persisolo ini akan berjalan dengan sengit. Hal itu karena Boyan memprediksi kedua tim akan sama-sama tampil menyerang demi meraih kemenangan. Terlebih nih menurut Boyan Hodak pemain Persisolo punya kekuatan di lini penyerangan. Sehingga Persib Bandung harus mengantisipasi serangan-serangan yang kemungkinan terjadi. Dalam pertandingan ini, Pangeran Biru akan tampil tanpa bek asal Spanyol yaitu Alberto Rodriguez yang absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Namun Boyan Hodak tidak merasa khawatir karena ia memiliki kepercayaan dan juga racikan yang tersendiri. Kepercayaan khususnya pada pemain-pemainnya yang lain ya seperti itu. Wow kira-kira Boyan Hodak sudah menyatukan strategi apa? Apakah akan tampil dengan 3 bek atau 4 bek dengan adanya rotasi pemain? Kita nantikan nanti malam. Nah kita lanjut preview pertandingan nanti malam kali ini dari sisi Persisolo. Yaitu pelatih Persisolo Leonardo Medina mengakut telah mengetahui kualitas pelatih Persisolo yaitu Boyan Hodak. Nah karena nih ternyata keduanya itu pernah sama-sama melatih di Liga Malaysia. Nah menurut Leonardo, Boyan Hodak adalah pelatih yang bagus dengan pertahanan yang kuat. Hal itu kemudian menjadi catatan baginya nih agar pemain-pemainnya itu bisa mengantisipasi adanya kejutan-kejutan ya dari strategi aturasi Kani Boyan Hodak. Nah untuk mengapai target kemenangan, Leonardo memastikan timnya akan berjuang secara maksimal. Dia menyebut timnya akan selalu fokus mencari keseimbangan dalam permainan dan fokus untuk tidak kebobolan. Nah untuk 3 pemain Persisolo yang dipanggil PC di Timnas Indonesia U23 ada Ramadhan Sanantai, Irfan Jauhari dan juga MK Nuhel Miawan. Dan pelatih Leonardo Medina memastikan bahwa mereka masih bisa tampil malam ini. Nah kita beralih dari preview pertandingan nih ada kabar dari BK Putra dan juga Robby Darwis yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Nah laga Persik Bandung kontra Persisolo malam ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi BK Putra dan juga Robby Darwis sebelum bergabung bersama squad Timnas Indonesia lainnya. Kedua pemain ini menjadi pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Taeyong sebagai bagian dari squad yang akan dipersiapkan mengikuti piala AFF Cup U23 tahun 2023 di Thailand pada tanggal 17 sampai 26 Agustus 2023 nanti. Squad ini juga akan mengikuti kualifikasi piala Asia tahun 2023 yang ada di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Selain Beckham dan Robby Darwis, Salsa Nasib juga dialami oleh 3 punggawa Persisolo seperti tadi disebutkan ya ada Ramadhan Sananta, Irfan Jauhari dan juga MK Nuhel Miawan. Piala AFF U23 edisi keempat akan berlangsung di Thailand yang akan diikuti oleh 10 tim di kawasan Asia Tenggara. Di ajang Piala AFF nanti ini tim Indonesia U23 akan menempati grup B bersama Timur Leste dan Malaysia. Padahal agak pembuka divasa grup, tim Garuda Muda akan menghadapi Malaysia di Stadion Provinsi Rayang pada Jumat 18 Agustus mendatang atau sehari setelah kemerdekaan Indonesia ya. Selanjutnya, Squid Garuda Muda juga akan melawan Timur Leste di Stadion Provinsi Rayang pada hari Minggunya 20 Agustus 2023. Wah, udah semakin sibuk aja ya nih ya pemain-pemain Persib Bandung. Ada yang ke TNI, ada yang ke Polisi, sekarang ada yang dipanggil Timnas. Gak apa-apa, kita doakan mereka bisa sukses dan membawa nama baik Persib Bandung tentunya ya di Timnas, di TNI, di Polisi juga. Terus juga pemain-pemain lainnya nih ini ada menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kualitas dan skill terbaik mereka di hadapan para pelatih dan juga para Boboto tentunya. Nah itu dia tadi Boboto dan juga Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian masih penasaran dengan informasi lainnya, pengen tau prediksi-prediksi susunan pemain atau yang lain-lain bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunjabar.com, dan juga tribunjabar.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribunjabar Video. Kalau gitu, saya Renes Mwati pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung!